Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menjatuhkan sanksi terhadap McDonnell Sarina karena melanggar pembatasan sosial berskala besar, PSBB. Mereka harus membayar denda 10 juta. Pihak manajemen McDonnell Sarina juga telah bersedia membayar denda sanksi administratif sesuai yang tertulis pada Pergupno. 41 Tahun 2020 Pasal 7 Adapun denda administratif yang telah dibayarkan adalah denda maksimal yakni sebesar Rp. 10 juta oleh pihak manajemen McDonnell Sarina melalui Bank DKI, ucap Kepala Satpol PP DKI Jakarta. Arifin, dalam keterangannya, Kamis, tanggal 14 Mei 2020, setelah kejadian kerumunan di McDonnell Sarina pada Minggu 10.05, menjelang penutupan McDonnell Sarina, Pemprov DKI Jakarta memanggil pihak manajemen. Pemprov DKI menilai ada kelalaian dari pihak manajemen McDonnell Sarina. Pemanggilan dilakukan pada hari ini, tanggal 14 Mei tahun 2020. Pihak manajemen bersikap kooperatif serta mengakui kelalaiannya, kata Arifin. Dan Arifin mengaku kejadian ini menjadi pelajaran untuk penerapan PSBB di Jakarta. Sehingga tidak ada lagi kerumunan orang lebih dari 5 orang selama masa PSBB berlangsung. Hal ini tak lain untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di ibu kota. Sehingga dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menangani virus ini, kata Arifin. Detik.com Jadi bagaimana menurut Anda?